Eril ditemukan, kepolisian Byrne menyatakan penyelidikan telah tuntas. Kepolisian Byrne menyatakan penyelidikan pencarian Eril telah tuntas, sebab jasad Eril telah ditemukan. Jasad Eril ditemukan di cuungan bendungan Ejohar, Byrne pada Rabu pagi 8 Juni sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Sejumlah petugas susus polisi maritim kepolisian kantor Byrne berhasil menemukan penyelidikan penyelidikan di cuungan bendungan air dan mengamankannya. Jelas siaran pers di laman kepolisian Byrne dikoti pada Kamis malam. Putra sulung gubernur Jawa Barat Rituan Kamel itu dinyatakan hilang saat berenang di sungai Arborn, Swiss pada hari Kamis 26 Mei 2022. Pihak kepolisian Byrne pun sudah melakukan penyelidikan forensik untuk mengidentifikasinya. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa tubuh tersebut adalah jenazah Eril. Seluruh penyelidikan saat ini telah tuntas. Demikian siaran pers kepolisian Byrne. Eril 22 tahun dinyatakan hilang setelah mengalami suatu situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. Kepolisian menyatakan Eril tenggelam akibat kecelakaan saat berenang di sungai itu. Selama dinyatakan hilang, langkah-langkah pencarian secara intensif terus dilakukan oleh pihak berwenang di Swiss, khususnya otoritas Byrne. Sejumlah layanan darurat dikerahkan di air dan di darat untuk terus melakukan pencarian yang juga didukung berbagai peralatan dan awak bantuan seperti pesawat nir-awak drone, perahu, penyelam, dan anjing pelacak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.